Salam sejahtera murid-murid, pendidikan seni visual untuk hari ini, tahun 2E dan 2B, hari Rabu, tarik 7 Julai 2021. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Aktiviti 16 Boneka Tongkat. Aktiviti ini dibawah bidang membentuk dan membuat binaan, kegiatan, mewarna dan membentuk, manakala bahan dan alat yang kita perlukan adalah seperti pensel warna ataupun murid-murid juga boleh guna krayon, gunting, pencucuk lidi ataupun pencucuk sate, pita selofan ataupun kita biasa panggil selotep, dan juga alat tulis. Silah keluarkan buku Aktiviti Seni Visual Anda, Muka Surat 6, Panduan Aktiviti 16. Di sini murid-murid dapat lihat sendiri unsur seni dan prinsip rekaan yang terlibat untuk menyiapkan aktiviti ini, manakala untuk lembaran aktiviti pula, murid-murid boleh buka Muka Surat 28. Di sini, template untuk boneka tongkat ini disediakan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada KSB pada hari ini. KSB kita pada hari ini ialah menghasilkan boneka tongkat secara kreatif. Manakala SB pula adalah yang pertama, mengetahui beberapa jenis ekspresi wajah. Yang kedua, melukis rupa boneka mengikut rupa bentuk bulatan. Dan yang ketiga, mewarna rupa boneka secara kreatif. Kita masuk kepada Energizer. Baiklah murid-murid, mari kita main satu permainan sebelum kita mulakan aktiviti kita. Mari gayakan pelbagai ekspresi wajah. Tahukah murid-murid ekspresi bermaksud tindak balas emosi yang dipanggil sebagai perasaan. Ada perasaan sedih, marah, ataupun gembira. Manakala wajah pula merupakan rupa ataupun muka seseorang. Jadi mari kita mulakan. Baiklah, jom buat ekspresi wajah ini bersama-sama ya. Ini adalah ekspresi wajah seseorang sedang marah. Tengok tuh, kening dia pun naik ke atas, sudah kan? Jadi ini adalah emosi ataupun perasaan marah. Seterusnya, oh tengok emoji ini. Apakah ekspresi wajah yang ditunjukkan? Cuba murid-murid sama-sama buat. Baiklah, ini adalah salah satu ekspresi wajah orang yang sedang bersedih. Tengok tuh, dia hampir menangis. Dan yang terakhir adalah ekspresi wajah ini. Haa, mesti murid-murid selalu mengalami ataupun selalu buat ekspresi wajah ini sewaktu mendapat sesuatu hadiah daripada ibu bapak ataupun orang lain. Haa, cuba murid-murid buat ekspresi wajah ini. Baiklah, ini adalah ekspresi wajah seseorang yang sedang berasa sangat gembira. Mesti banyak hal yang buat kita rasa gembira, kan? Jadi mari kita teruskan dengan aktiviti kita hari ini, membuat aktiviti boneka tongkat. Selamat pagi, Jason. Mengapakah wajah kamu tampak sedih? Hmm, ya, Siauline. Gigi saya sakit karena saya kerap makan gula-gula. Oh, begitu. Nampaknya lepas ini, kamu harus kurangkan makan gula-gula dan pastikan kamu membarus gigi kamu sewaktu pagi dan malam sebelum tidur. Tengok gigi saya, cantik tak? Hmm, baiklah. Jumpa lagi, Jason. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Baiklah, disini kita memerlukan lembaran aktiviti muka surat 28. Dan kamu boleh pilih sama ada ingin menggunakan pensel warna ataupun crayon. Cegu gunakan pensel warna untuk aktiviti hari ini. Dan kita juga perlukan gunting, dan beberapa batang pencucuk lidi ataupun pencucuk sate, pita selofan ataupun selotep. Dan tidak dilupakan alat tulis. Baiklah, disini murid-murid nampak setiap garisan putus-putus pada lembaran aktiviti. Dan ini merupakan rujukannya pada muka surat 6. Murid-murid boleh lihat sendiri, kita akan belajar untuk melakar rupa boneka berpandukan rupa bentuk bulatan. Mari kita mulai. Nah, ini merupakan rupa bentuk bulatan yang terdapat dalam buku aktiviti murid masing-masing. Baiklah, untuk garisan putus-putus yang pertama itu, kita haruslah melukiskan mata boneka. Kemudian untuk garisan yang kedua, bahagian hidung, manakala garisan putus-putus yang terakhir itu, yang paling bawah, kita akan lukiskan mulut boneka. Dan ini merupakan penanda ataupun langkah-langkah untuk murid melukis rupa boneka dengan betul. Ini merupakan langkah yang pertama. Baiklah, untuk langkah yang kedua seperti yang kamu nampak pada skrin ini, cegu sedang hasilkan bentuk boneka mengikut idea tersendiri, dan kemudian cegu akan guntingkan. Di sini cegu memilih dua ekspresi wajah, yaitu untuk budak lelaki cegu pilih ekspresi wajah sedih, manakala untuk budak perempuan cegu pilih ekspresi wajah gembira. Tapi murid-murid boleh saja memilih ekspresi wajah mengikut kesukaan sendiri. Ada banyak ekspresi wajah yang lain yang murid-murid boleh lukis. Semuanya terpulang dengan kreativiti masing-masing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita ambil bentuk boneka, dan kita letakkan pencucuk lidi di belakang boneka, kemudian lekatkan pita selofan seperti yang cegu tunjukkan ini. Oke? Dan sama juga untuk boneka yang kedua, ulang langkah yang sama. Ini adalah hasil karya boneka tongkat untuk aktiviti kita pada hari ini. Selamat mencuba! Oh ya, murid-murid juga boleh tambahkan baju pada bentuk boneka mengikut kreativiti masing-masing. Cegu ucapkan semoga berjaya! Silah hantar hasil karya Anda melalui aplikasi Google Classroom. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa pada minggu hadapan. Bye!